Akar masalah carut-marut BBM itu sebenarnya mengkerucut pada satu yaitu liberalisasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia termasuk dalam hal ini adalah bahan bakar minyak dan gas ya karena gas dan minyak itu biasanya tidak bisa dilepaskan Sehingga ketika bicara tentang BBM biasanya juga dikaitkan dengan gas Nah apa sih yang menyebabkan ada beberapa saya kira akar masalah turunan dari carut-marut BBM ini Yang pertama tadi adalah seperti yang saya katakan tadi liberalisasi sektor migas inilah yang menyebabkan harga BBM itu menjadi lebih mahal dari yang seharusnya Ini memang yang lucu gitu ya kalau kita lihat dalam perspektif kapitalis Harga barang itu tidak semata-mata ditentukan oleh persediaan Tapi kadang-kadang juga ditentukan oleh rekayasa pasar Rekayasa pasar yang memang disebutkan atau disebabkan oleh para kapitalis Nah liberalisasi sektor migas ini kan kenapa kemudian menyebabkan harga BBM menjadi lebih mahal Salah satu dampak dari liberalisasi migas ini itu adalah sumber-sumber minyak dan gas minyak ya BBM bahan bakar minyak Itu hampir dikuasai sepenuhnya oleh swasta Di Indonesia ya sejak ada undang-undang migas tahun 2021 Sorry tahun 2002 Itu swasta itu hampir menguasai 80% lebih sumber migas Baru pada tahun 2021 kemarin 2020 Karena ada kilang minyak yang asing yang kemudian dikembalikan Pertamina Sekarang Pertamina naik ya pengelolaan ininya ya Eksplorasi minyaknya Ini yang pertama itu kan Jadi migas, sumber-sumber migas itu hanya dikuasai oleh segelintir orang Baik di Indonesia maupun juga dalam konteks internasional Sehingga perusahaan-perusahaan internasional seperti Chevron Kemudian juga milik Inggris, Shell Itu kemudian mendominasi di berbagai negara Dan mereka lah yang akhirnya menentukan harga Kenapa? Karena mereka menguasai sumber minyak yang ada di berbagai belahan dunia Nah, sehingga kalau kita lihat dengan liberalisasi ini Liberalisasi hormigas ini Sehingga swasta itu tadi ya Mengendalikan harga, menentukan harga yang pada akhirnya Pemerintah kemudian tidak berdaya Kemudian yang kedua Kalau kita bicara terkait dengan problem kenaikan harga Itu selalu dikaitkan dengan subsidi Kenapa misalnya hari ini pemerintah Berencana untuk menaikkan harga Pertalit Dari Rp7.650 Sampai diperkirakan katanya harga wajarnya sih kurang lebih sekitar Ada yang mengatakan Rp14.000 Ada yang mengatakan Rp17.000 Harga wajarnya Sekarang itu dijual katanya dengan harga Rp7.650 Ini yang membuat bahasa mereka itu Subsidi APBN itu jebol Sekarang ya Menurut angka yang disodorkan oleh pemerintah Walaupun angkanya juga kadang-kadang juga sulit untuk dipercaya Itu katanya subsidi BBM itu sudah menyentuh pada angka Rp502 triliun Nah padahal kenyataannya juga tidak sebesar itu Karena ternyata Rp502 triliun itu bukan hanya subsidi untuk 2022 Ternyata disitu ada BBM-nya, ada energinya Dan juga ada 2021 juga Dari sisi fakta ini saja Itu sebenarnya ada kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah Nah tapi terlepas dari situ Yang kedua ini kalau kita perhatikan Kenapa kemudian BBM mahal atau subsidi ini Kemudian selalu menjadi problem Karena pemerintah memandang bahwa subsidi BBM itu membebani APBN Terutama pada saat terjadi kenaikan harga minyak mentah Yang saat ini di atas Rp100.000 USD per barrel Sempat menyentuh Rp120 kemudian turun lagi Nah sebenarnya kalau kita lihat Ini juga tidak lepas ya Kalau kita bicara tentang subsidi itu kan bicara terkait dengan sudut pandang Dalam sistem kapitalis Subsidi BBM ini seolah-olah menjadi beban Tapi ironisnya kadang-kadang Pemerintah mengeluarkan Dana yang cukup besar untuk membayar bunga utang Itu tidak dikatakan beban Nah ini yang kedua Jadi kalau kita bicara terkait dengan carut marut Pengelolaan BBM sehingga kemudian menyebabkan harga BBM mahal Itu tidak lepas dari sudut pandang Yang seolah-olah subsidi itu merupakan beban bagi negara Padahal seharusnya itu dianggap sebagai sebuah kewajiban Negara membelikan pelayanan terhadap rakyat Padahal kalau kita lihat faktanya Sebenarnya kan wajar rakyat mendapatkan subsidi Karena sebagian besar dari APBN Itu juga sumbernya dari pajak Nah ini yang kedua ya Jadi menurut saya juga problem yang menyebabkan carut marutnya BBM ini Karena sudut pandang subsidi yang selalu kemudian dianggap sumber masalah APBN Padahal ada yang lebih besar Yang membebani APBN Yaitu bunga ya Utang luar negeri Tapi itu tidak pernah kemudian dianggap sebagai sebuah masalah Kemudian yang ketiga Kalau kita lihat Salah satu yang menyebabkan juga dalam konteks Indonesia BBM itu kemudian bermasalah Itu karena memang selama ini Pemerintah tidak memiliki political will yang cukup kuat Untuk membangun kilang Sehingga permintaan BBM impor terus meningkat Dan tentu ini membahayakan saya kira Keamanan energi Indonesia menjadi rentan Kenapa? Karena tadi sangat tergantung kepada impor Kemudian yang berikutnya Yang keempat Nah ini juga Kenapa juga BBM dikitam menjadi mahal Lagi-lagi karena Hampir semua objek transaksi jual-beli dengan masyarakat Dibebani dengan pajak BBM juga ternyata tidak lepas Pemerintah juga mengenakan komponen PPN dan pajak BBM Terhadap harga yang dijual kepada masyarakat Kemudian yang kelima Kalau kita lihat Harga minyak mentah Yang sekarang naik itu ternyata Tidak semata-mata ditentukan oleh Supply and demand Jadi pernah harga minyak mentah itu naiknya luar biasa Padahal tidak ada permintaan Pertambahan permintaan yang signifikan Ternyata salah satu faktornya itu adalah Permainan di pasar komoditas berjangka Jadi permainan di pasar komoditas inilah yang Kadang-kadang menyebabkan harga Minyak mentah itu naik Tiba-tiba naik Tiba-tiba juga jatuh gitu kan Jadi ini juga muncul kalau kita lihat Dalam sistem ekonomi kapitalis Yang menjadikan transaksi-transaksi Di pasar modal Dalam konteks ini pasar komoditas Itu kemudian menjadi permainan para spekulan Untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya Itu saya kira faktor yang pertama ya Kalau kita perhatikan Yang menyebabkan terjadinya carut-marut Pengelolaan BBM Sehingga kemudian BBM menjadi mahal Nah lalu Yang terakhir kalau kita lihat Yang ini kemudian juga tidak bisa dilepaskan Kenapa kemudian BBM itu kemudian mahal Karena ini juga terkait dengan dolar Kita tahu bahwa Hari ini Produksi minyak Indonesia Itu sudah net importer Jadi produksi minyak kita itu Sekitar 800 ribu veral Sementara kebutuhan Itu kurang lebih 1.500 Hampir setengahnya lebih ya Hampir setengahnya itu kan Didapatkan dari impor Dan ketika impor Maka harganya itu kan Selain harganya menggunakan Harganya tinggi Juga nilai tukar rupiah Terhadap dolar itu juga jeblok Ini juga semakin memperparah Memperparah kondisi carut-marutnya BBM Harga BBM Sehingga faktor yang menyebabkan Harga BBM itu naik Sebenarnya bukan semata-mata Harga minyak mentah dunia naik Tapi juga Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Itu juga menjadi penyebab Salah satu tingginya harga BBM yang harus dijual oleh pemerintah Kepada masyarakat Nah ini saya kira akar masalah carut-marutnya Pengelolaan BBM di Indonesia Yang kita saksikan hari ini Nah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya